Sampai jumpa Oh iya ngomong-ngomong tadi aku udah dateng ke salah satu rumah sakit Terus ini ngomong-ngomong rambutku gak bener nih guys ya Jadi pokoknya aku bener-bener rambut dulu ya Kerjaannya bener di rambut Melukai ganteng aja lu bro Udah lah gak apa-apa lah Anggap aja ganteng ya Oke guys jadi Pas lagi aku dateng ke rumah sakit Tadi ada susternya itu gak suka guys Kalau misalnya dia di video-video ini Katanya anda bisa Itu untuk gara-gara anda memvideo-videokan saya Eh emang anda lagi bikin skandal bos Kalau susternya dari suster Hongkong, Jepang Gak apa-apa guys bikin skandal ya Tapi suster kayak tadi Itu gak layak bikin skandal Gak layak guys Asli gak layak Tapi ngomong-ngomong daripada itu Saya lagi berpikir gini Kenapa ya tadi pas lagi di video-in Itu langsung jadi bye guys susternya asli Jadi bye Bener-bener bye guys tiba-tiba ya Ini nanti bapak dibantu urus ya Nanti pokoknya saya bakal bantu follow up Sebelumnya gak begitu bro Gak begitu Saya denger banget katanya gini guys Salah bapak sendiri kenapa naro seberkes selalu Salah-salah Akhirnya ketinggalan kan Ditudu-tudu guys kita guys Tadi sebelumnya guys Pasti video-in langsung Baik Bener-bener guys Kayak ibaratnya tuh Orang tuh harus ada yang menyaksikan dulu gitu loh Baru jadi baik ya berubah Jujur Honestly Saya kecewa guys Dengan kejadian yang tadi Menimpa Bapak saya ya Honestly saya Merasa itu Mengecewakan banget sih Pelayanan susternya Kenapa di video-in baru Baik Giliran gak di video-in Malah jahat gitu kan Tuh balu 310 derajat Ya buat kalian semua yang Mengalami hal yang sama Ketika Menghadapi Seorang suster Atau dokter Yang memang Notabene-nya seperti tadi Kan mendingan video-in aja cuy Dia langsung takut Fix Langsung takut ya Jadi mau anda bayar Mau gak bayar Gratis Ya anda harus berani dong Karena kan penyakit itu Gak sama cuy Cara penanganannya beda-beda Bahkan Ada yang namanya Masalah Yang sangat kronis Sama seperti kayak orang Kena serangan jantung Itu juga Hal-hal yang memang harus Di Perhadapkan Kalau perlu Dipertontonkan Orang seperti ini harus dipertontonkan Kelakuan yang tidak bagusnya Oh ya Ngomong-ngomong ini suara Promosinya lebih kenceng guys Daripada suara saya Mohon maaf ya guys ya Saya juga agak-agak Sakit tenggorokan hari ini guys Karena kebanyakan Ngejulitin si susternya tadi Suster Anda dijulitin Oh ya Ngomong-ngomong Ada lagi ya Tambahan dari hari ini Jadi Saya nih Tadi kan lagi di Kita lagi makan di restoran Di GM Ya Di GM ini Kalian coba tebak deh GM ini apa Misalnya bener Aku makan kasih love buat kalian ya guys ya Jadi GM ini Waktu lagi aku makan Itu ternyata guys Si buku ini kan Aku bawa air dari luar ya kan Dia bawa nih Dia masuk Abis dia minum Disuruh lah sama Si mbak Mbak Ininya ya Mbak-mbak waitressnya Ibu Minumannya Ditaruh di depan ya bu ya Soalnya gak boleh bawa minuman dari luar Apaan lu Menyuruh gua Taruh di depan Minum-minuman gua Lu suruh-suruh gua Taruh di depan Lu siapa lu Lu jelas-jelas Itu lu yang salah Ini mas saya Menyukup begitu guys Bener-bener kayak Ibaratnya tuh Ngomong disalahin Apapun yang dia lakuin Dianggapnya bener gitu Padahal dia salah gitu Saya tau itu disalah Saya mau ngomong juga Takut salah Tapi kalo saya diem Saya juga tambah salah Akhirnya saya ngomong aja guys Lu udah salah Masih aja ngotot Saya ngomong begitu Saya ngomong begitu udah diem Mama saya guys Tapi kalo misalnya saya coba Belain mbaknya Lu belain dia Hah Lu gak ngebelain mak lu Pusing Pusing Ya tapi kalo misalkan Dengan bahasa kayak tadi itu Seru juga sih Aku kadang-kadang suka Suka aneh sih Memang sama keluarga sini Suka aneh ya Ada aja responnya ya Dia cocok nge-reaction Kejadian-kejadian terkentu Ya kenapa Gak coba aja bikin Konsep reaction Bahaya bro Masukin video orang Di video kita Itu kadang-kadang kita bisa Kena strike Apalagi komplain-komplainan saya Kalo misalnya komplain tuh Uh Ajeng guys Sampe ke dalam telur hati Tapi kalo misalnya Aku lagi dapet musibah ya guys ya Aku kadang-kadang Gak berani guys Gak berani Untuk ngekritik orang Bener-bener loh Maksudnya kayak Manusia Tuhan tuh tau Bahwa manusia itu Wadahnya disini Lu lewatin wadah lu disini Lu bakal mengalami Sesuatu hal yang Tidak lu duga-duga sebelumnya Itu aku udah harapin guys Ini hari ini aku bisa Pelong banget Pikiranku hari ini Ini gara-gara Aku bantuin bokap guys Mau operasi Gak jadi lagi ya sehari ini Ya ini gara-gara kayak gini ya Jadi aku bisa pelong gitu Kadang-kadang Gak bisa pelong juga Pemikiranku Apalagi tadi aku Di rumah sakit ketemu dia Gak bisa ketemu dia Mungkin Padahal aku lagi Maksudnya mungkin Mungkin dia Tapi belum tentu dia Karena aku juga kan Gak sampering dia Jadi aku berpikir Kadang-kadang Ya Apa itu yang disebut jodoh Atau tidak jodoh Atau karena memang Aku masih dendam Sehingga masih ada Pemikiran tentang dia Apa gimana ya Aku gak ngerti lah guys Pokoknya hana sedih Aku Hari ini merasa kayak Campur 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 Eh campur ya Merasa Bukan campur aduk Bukan Campur es campur Aku merasa kayak Dia ada di depan gue Tapi saya gak Gak sama sekali Tapi gaknya apa guys Karena Tau sendiri ya Saya merasa kayak Adem gitu kan Kalau gak ngomong Mendingan gak ngomong Jadi lebih adem Daripada saya ngomong Akhirnya jadi Sik panasan Nanti sehari Sama seperti Aku kan ada Sempet deket sama Salah satu orang Aku sempet mau ngasih dia Sesuatu Eh ditolak ya Akhirnya Gebiar 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 Pelange Ginga Oke guys Jadi balik lagi di channel-channel Hari ini aku udah diskusi Sama beberapa temanku Dan Hasilnya adalah Mengini solution But Maximum bacot Seperti biasa ya Tapi gini guys Daripada semuanya ini Aku juga nyadar Bahwa aku memang Masih banyak kekurangan Sehingga Aku coba meneruskan Kembali Hal-hal yang memang Aku tidak mengerti Sehingga aku juga Suatu saat Jangan sampai Jatuh lagi gitu Nah maka dari itu Kita semangat 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 Walaupun kita harus turu Turu lagi Turu lagi Oh ya tadi ngomong Tadi aku udah sempet Video aku tuh Ada sempet kepotong Bukan karena apa Tapi karena Memorinya sudah habis Jadi ya Samar aja Dan Tadi aku pas lagi denger Berapa pak Habis Kita 20-an Something kilo Lumayan Dan dia bakal Bawa coba Beberapa kilo Atau beberapa ton Tapi yang gak tau juga Berapa banyak Tapi ya Mudah-mudahan Overall sih Masih bisa Di handle ya Sama kita Karena itu Angkatan Ngebawa Lumayan berat Tapi ya It's fine Kenapa kita harus Pusing Ya kan Why Kau yuk lehengan Kau yuk lehengan lagi Gak masalah guys Namanya juga Sudup ya Ini copyright Ini Ini Indonesia Indonesia Merah darah aku Tapi gak apa Demi Indonesia Copyright Atau enggak Aku tetap akan Bikin video Karena Ya itu lah Bercampur semanget Seperti sebuah Tower Di sebelah situ Tower boss Single dong Towernya Keliatannya tinggi Tapi di kamera Selihat Nah yang kamera Yang gede Cuma muka saya doang Soalnya deket ya Saya gak bisa Muka saya jauh Tidak kelihatan bro Jadi kalau misalnya Ada yang nanya Bang Keliatannya lu tinggi ya Keliatannya lu gini ya Keliatannya lu pendek ya Ya aku terima kasih aja Sama Tuhan Kalau misalkan aku punya Bodi sekarang Segini-segini aja Bersyukur aja Kepada aku jadi orang Yang tidak bersyukur Buat apa gitu kan Kemudian kita Berani-berani bersyukur Berani-berani berterima kasih Ya kan Lagi sampai sekarang Youtube channelku ini Udah seru kita Rp 1,196 Juta orang Juta lu bro Aku inget banget dulu Tukang siput Pernah ngeledek aku Dengan kata-kata begini Sebenernya bukan ngeledek sih Lebih tepatnya tuh Dia memotivasi cuy Lu gak bakal bisa Nyusul Atta Halintar Atta Halintar keberapa Subscribernya 6 juta Lu berapa Seribu pun belum Itu baru 400 guys 400 orang Lu subscribe Dan aku udah mulai agak capek Ya juga Jadi subscriber susah banget Jaman dulu loh guys Ya sekarang sih Pasti susah juga Cuman ya Syukuri aja ya guys ya Yang penting mah adalah Konsisten Menjalani hidup ini Kalau konsisten Pasti Disicaya akan mendapatkan Hasil yang Minimal Ya minimal ada hasilnya dulu Jangan berharap maksimal ya Terus ditambah lagi Aku juga sempat berpikir Wah youtube ini Gimana ya Bikin video Apa harus beli kamera Apa harus begini Apa harus beli filmik Ya banyak lah Halangan-halangan Di dalam otakku guys Tapi aku selalu Menyangga dengan bahasa Begini guys Tiada yang tidak mungkin Kalau kita mau coba Tiada yang tidak mungkin Kalau kita mau coba Orang yang berdosa aja Yang coba-coba dosa Itu aja jadi berdosa Apalagi orang yang berdosa baik Suatu saat Bakal beneran baik Jadi aku inget banget Tadi pas lagi dia Mau tutup teleponnya Kayanya nih Udah mau tutup teleponnya Oh udah ya pak Aku baru ngeh Oh iya ini Mudah-mudahan Kayanya udah mau capek Ngobrol terus ya Kan habisnya gak ada hasil Cuma bro Ngobrol terus Gak ada hasil Gak ada Aku dimarah-marahin Nama orang itu Fix Bisa perang duniaan Keneng ini Kalau misalkan Cegini terus ya Ingat pediasur Ingat 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 Enggak Lupa 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 beneran Lupa kunci mobil Makanya bang Jangan dengerin channel saya Mulu Kunci itu mobil Serepot Jadi aku juga gaus Ngebacot terus Minum dulu aja lah ya Minum dulu tadi aku Aduh Kacau Ada aku tadi ngobrol Mereka 40 menit ya Kalau misalkan Ngobrol sama orang Kenapa ya Bisa awet aja Itulah yang disebut Dengan bawel Bukan kenapa Tapi karena bawel Aku jadi ingat waktu itu Kondisinya aku lagi masih Susah banget Aku bermimpi Aku bakal punya Satu satu mobil Di parkiran Terus Aku sempet bilang Gini sama Temenku guys Suatu saat gue bakal punya Mobil nih bro Lu mau ikut naik mobil Sekarang ayo masih naik motor Lagi pengen ngajak gue naik mobil Malu sih guys Kalau misalnya ada temen Yang kayak gitu ya Ngomongnya Terus aku sempet ngomong Gini sama dia guys Wey Lu ngaca dong Muka lu lebih jelek Daripada gue Masa hidup gue Bisa lebih jelek Daripada lu Sampai saya begitin guys Depan dia ya guys Tapi saya menurutku Gila guys Ngapainnya saya Ngejawab Masalah yang terjadi Depan mata ya Kadang-kadang Kita ada kalanya Memang Dengan orang ngomongin Ke kita Itu harusnya kita Ngeduktiin Bukan kita malah Ngejawabin Itulah saya Saya gak ngerti guys Kenapa otak saya Suka ngejawab terus ya Huh Penyang deh Masih aja ngomong terus Ya kan Ya saya gak ngerti kenapa Tapi saya akan berusaha Setelah 5 tahun kemarin Saya ngomong Saya berusaha untuk Saya membuktikan Akhirnya saya bisa Buat mobil guys Sekarang guys Jadi Kalau misalkan Suatu saat saya Udah bilang kayak gini Suatu saat saya Mendapatkan mobil Atau saya mendapatkan Seorang wanita Ya itu pasti Gara-gara saya Terpecut guys Dengan sesuatu Gak ngerti Kenapa Saya juga masih gak ngerti Kadang-kadang hidup itu Kita gak pernah ngerti Gak pernah ngerti Intinya Apa Gak perlu Kalau kata tukang Indomie mah Udah expired Udah expired aja Jadi kita gak usah Pusing-pusing Ingat itu aja Gak usah pusing-pusing Kalau misalkan Menghadapi satu Kondisi tertentu Karena memang Semua itu Ada bumbunya Nah bumbu itu Yang membuat kita Semakin Semangat dalam Menjalani hidup Nah itu Cakep 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 Aku udah ngerti Tentang apa yang Dimaksud dengan hidup Yang sebenarnya Ternyata bener Kayak gini ya Caranya adalah Kita harus Mengecas diri kita Dengan cara Berbicara depan umum Walaupun aku sering Ngebacot depan temen-temenku ya Berapa ratus orang Belum lagi timku ya kan Belum lagi aku Ngebacot-ngebacot sama kalian Yang kurang lebih Bisa sampai 2000-3000 manusia ya Belum lagi Aku udah Dibicarain Sekitar Satu juta orang Bede abis nih bro Meskipun aku Orangnya mukanya Kayak gini Ngeselin Tapi minimal Aku Masih punya Masih punya Kemampuan untuk Berbicara Di depan umum Ya itu Itu adalah Sesuatu kelebihan Yang tidak bisa Diungkapkan Dan tidak bisa dibayar Karena memang Gak pernah dibayar Gak bisa dijawab Dan ngerti lah Ya itu aja lah ya Video kita kali ini Aku juga Akan mikirin sesuatu Untuk memajukan Bangsa dan negara Kita tercinta Di Indonesia Raya Planet Pluto Of the Chahanau Ya Ada lagi aja panjangannya Ya itulah Fungsi kenapa Kita mesti punya Alis Alis tembel itu Dapat merambangkan Sebuah Kehidupan Yang sangat Panjang Lihat guys Panjang banget nih Bisa main-main Perosotan ini Di atas alis aja Tapi kemarin asli Di gereja Ada yang naksir aku Gak ya Di gereja lagi ngomongin Ya gimana guys Ya nyari jodoh Pasti harus di gereja guys Sebenarnya gak di gereja Bisa juga sih Cuman Takutnya Ketemunya tidak seiman Gitu kan Takut kan Takut melangkah Ya jangan Mungkin saya guys Orang tua saya aja Pada-ada takut guys Maksudnya kayak Takutnya juga ada orang gereja Takutnya juga Dia orang tua saya aja Begitu Jadi kan Pusing ya Kalau kita gak ngikutin Orang tua saya Tapi kan Orang gereja aja Kadang-kadang juga Melengkung-melengkung juga Hidupnya Kayaknya jangan Gimana ya Jangan terpaku lah Jangan terpaku Dengan sesuatu Yang kita tahu Bener sih emang nih Orang gereja Ada juga yang cakep-cakep Oke guys Jangan Jangan Bahasin Begitu Karena memang Kita ini sebagai manusia ya Pada dasarnya Kita tuh harus Mempunyai Prinsip Kalau kita gak berprinsip Susah untuk Menjalan hidup nanti Yang ada kita cuma Membandingkan diri kita Sama ini Sama ini Dan ini Kok dia udah dapet jodoh Saya belum dapet jodoh Akhirnya Begitu-gitu terus kan Makanya saya jadi Pusing nih Kadang-kadang Dan ikhlasin aja Orang yang udah dapet jodoh Ikhlasin aja Jangan kita Menglarang Oh Mungkin Saya bukan jodoh dia Saya bukan jodoh dia Jadi Saya harus mengalah Saya harus mengalah Dimana betapu salah Jadi kayak gitu guys Jadi Kalau misalnya ada yang nanya Aku bakal jawab lagi Tapi kadang-kadang Kalau aku ditanya Aku bakal coba diam Karena memang dengan diam pun Kita juga sudah menjawab Pertanyaan orang itu Semoga udah cek hidupan Kita jumpa di video Bye-bye guys Ini aku ngomong-ngomong Udah jarang senyum ya Senyum dong Senyum Yo seful Senyum sayang Berak kesemangat Berjuang Ojo doroti Gengsimu Jelas-jelas Akura Mampu Aku udah tau guys Makanan kesukaan dia Ternyata mie goreng Lebih murah sih Daripada udang saus Mayonnaise Tapi dia sepertinya Nanya juga Kenapa nanya-nya Harus Ngebandingin Restoran mahal Sama murah Udah jelas-jelas Trendnya tuh Orang selalu membandingkan Antara yang murah Dengan yang mahal bro Kayak orang pusing Aman dengan kehidupan ya Pusing Kalau kayak begitu Iya gak Iyalah Iyalah Bojo Sing Sing Ku senyum sayang Berak kesemangat Berjuang Ojo Nurutip Gengsimu Jelas-jelas Aku gak Mampu Bojo Jelas-jelas Senyum sayang Apaan sih ngomongnya Oh ya sorry banget Kalau misalnya ada Kalimat-kalimat itu Yang masalah Karena memang Kita manusia Sembah salah Kadang-kadang Dan banyak salahnya juga Mohon maaf ya guys ya Karena memang saya juga Masih belajar Ya hidup ini Bayang belajar Banyak tahu Kalau gak mau belajar Gak tahu apa-apa Jadi Ya Ampun Jika depan Peace Bye Bye Sampai jumpa 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 jumpa Sampai 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 jumpa Terima kasih.